Selama pandemi, semuanya kesulitan. Bahkan anak saya pun yang tadinya usaha, sekarang nganggur semuanya. Jadi, ibu itu sebenarnya kerja di pabrik pengurungan. Seminggu cuma dapat Rp200.000 buat ngasih makan. Anak, cucu, mampu sebenarnya nggak cukup. Benar-benar kesulitan, benar-benar sulit selama pandemi begini. Cuman ibu gimana? Memang anak saya juga nyari kerja susah, harus makan semuanya. Nah, anak-anak ibu di rumah semua telantar. Makanya ada sembako itu. Ibu buru-buru karena kesulitan makan benar-benar. Bukankah aja ini, ibu kerja borongan juga sampai perai dapat sembako. Ibu sengaja perai lah. Kali aja ada beras, lagi pagi. Lagi pagi ngutang di warung seliter. Beras, kata saya ngitung. Ngutang lagi aja seliter, nanti dapat sembako. Sekian saya pribadi sih selama masa pandemi ini, memang sangat bawa pengaruh yang sangat besar ya. Terutama dalam perekonomian. Cari nafkah itu sangat susah. Untuk nyambung hidup aja itu sangat susah banget untuk sekarang ini. Apalagi kayak saya pribadi, kebetulan saya single parent ya. Kebetulan saya kerjanya... ...mejahit. Tapi selama masa pandemi itu sangat berpengaruh ya. Karena kan selama masa pandemi semua jaga jarak. Terus enggak ada kegiatan-kegiatan adat, kegiatan keagamaan, dan yang lain-lain semua kan dikurangin. Jadi itu sangat berpengaruh. Usaha, cuman karena usaha musimnya kayak gini, jadi anjlok benar-benar anjlok. Pendapatan pun anjlok. Turunnya benar-benar 80%. Ya iseng-iseng usaha-usaha mandiri gitu lah. Dikit-dikit buat bantu-bantu suami juga. Ya beginilah kehidupan ibu. Masih makan kekurangan. Kadang-kadang kalau lagi banjir, banjir. Kesini banjir, banjir gede. Enggak bisa masak, enggak bisa apa. Kita kan, penting kan manusia kan butuh makan, butuh air, minum ya kan. Ya ibu mau beli kemana? Kalau ibu pergi, enggak nyari, ibu kan enggak punya duit. Memakan dari mana, terus mau beli air dari mana, duitnya. Ibu kan sendiri, sama anak-anak doang. Ya anak-anak juga kan sama tukang mulung. Kalau lagi ada duit ngasih sama orang tua. Kalau lagi enggak ada, enggak ada ngasih. Cukup buat dia doang kan. Ya memang kita keadaannya begini, ya kan. Yang penting kita berkah, ikhlas saja. Kita ngerjain apapun. Kesulitan hidup bisa membuat kita meratap sampai kehabisan air mata. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Di minggu yang ke-68 ini, tim peduli sesama kembali menyalurkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 32.839 bantuan makanan nasi siap saji, 51.862 bantuan paket sembako, dan 3.000 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan kelebih dari 184 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke konsenter kami. Melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.